Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan kegemaran membaca dan meningkatkan sumber daya manusia. Satgas TMMD gunakan delman untuk membawa perpustakaan keliling hingga ke pelosok desa. Cara ini dianggap lebih efektif untuk menjangkau wilayah terpencil yang sulit dijangkau dengan kendaraan bermotor. Inilah kerja keras Satgas TMMD untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dari pelosok desa. Melalui jalan yang terjal dan berliku, perpustakaan keliling dilakukan dengan menggunakan delman atau andong. Cara ini ditempuh lebih efektif untuk menjangkau daerah terpencil di Kabupaten Silacap. Pasalnya jalur ini sulit dilampaui menggunakan kendaraan, terutama kendaraan roda 4. Jalan yang terjal dan naik turun. Terkadang juga membutuhkan sejumlah personil TNI untuk membantu menyeimbangkan delman yang berisi ratusan buku bacaan. Perpustakaan keliling ini setiap hari melintas antar dusun dan sementara ini sedang beroperasi di wilayah program TMMD reguler 106 Desa Celibang, Kecamatan Jeruklegi, Jilacap. Perpustakaan keliling menggunakan delman atau andong dapat menarik perhatian dan lebih diminati masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar sekolah. Mereka antusias menyambut kedatangan Satgas TMMD untuk belajar dan membaca melalui perpustakaan keliling ini, yang digihatkan langsung oleh Komandan Satgas TMMD Letkol Infantri Wahyo Yuniartoto. Melihat perkembangan situasi dan keadaan, khususnya kepada anak-anak usia dini, kami memiliki kepedulian untuk memberikan darma pakti dan kontribusinya pada kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler yang ke-106 ini. Kodim 070 Gajilacap menyelenggarakan kegiatan literasi, menggalakan kegiatan gemar membaca kepada anak usia dini, sehingga diharapkan kelak mereka semua menjadi generasi yang gemilang, dapat diandalkan, dan menjadi kebanggaan kita bersama. Walaupun program TMMD reguler 106 Desa Celibang nantinya berakhir, telman perpustakaan keliling ini akan rutin dioperasikan, guna mendukung peningkatan kegemaran minat baca masyarakat, sehingga dapat menciptakan SDM yang unggul dan berprestasi untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, serta berperan serta dalam membangun perekonomian di Kabupaten Jilacap. Dari Jilacap, Ulul Asmi Sateli TV mewartakan.